Pertama, berprofesi sebagai DJ. Selain aktif di dunia perfilman Indonesia, belakangan Tanya Ayu juga berkecimpung di industri musik tanah air. Ia berprofesi sebagai profesional DJ dan sempat menjadi pemenang ketiga Miss Papiler DJ Han ke-2017. Kepada Indoklubing, Kam, Tanya mengungkapkan keputusannya menjadi DJ karena profesi ini adalah pasionnya. Kedua, mengawali karier sebagai model. Sebelum aktif bermain film, Tanya Ayu ternyata mengawali kariernya sebagai seorang model. Darah cantik kelahiran Jakarta, 31 Januari 1994 itu, bahkan beberapa kali terpilih menjadi brand ambassador berbagai majalah dan produk kecantikan. Sempat menjadi sales promotion girl SPJ. Tak hanya memiliki wajah yang cantik dan tubuh langsing ideal, Tanya Ayu juga merupakan sosok wanita pekerja keras. Ia sempat bekerja sebagai SPJ jauh sebelum berkecimpung di dunia hiburan tanah air. Meski pekerjaan ini kerap dipandang sebelah mata, hanya tetap menjalannya dengan sepenuh hati. Ketiga, brand ambassador alat kontrasepsi. Memiliki paras yang cantik dan sensual, Tanya Ayu juga pernah dinobatkan sebagai brand ambassador salah satu produk kontrasepsi asal Jepang. Keempat, hobi traveling. Saat memiliki waktu luang, Tanya Ayu kerap memanfaatkannya untuk traveling bersama para sahabatnya. Tak terhitung sudah berapa banyak negara yang ia sambangi, mulai dari Hongkong, Singapura, Aki, hingga sejumlah negara di Eropa. Kelima, pernah jeti korban kekerasan. Kepada popular magazine, Tanya Ayu mengungkapkan salah satu pengalaman terburuknya saat menjalin hubungan asmara dengan salah seorang warga Singapura. Ia ternyata sempat menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh tunangannya sendiri. Dulu aku pernah sempat tinggal di Singapura hampir satu tahun karena sempat tunangan sama orang sana. Dan bad story, aku sering dipukulin sama tunangan aku itu, dan akhirnya aku lari balik ke Indonesia dengan muka babak belur dan buat trauma berat setelah itu. Ujar Tanya